Di sebuah kerajaan bernama Luminara, sebuah negeri yang dipenuhi keindahan alam dan kemakmuran, di tengah-tengah keindahan tersebut berdiri sebuah istana megah tempat tinggal Raja Arindra dan putrinya, Anindya. Anindya dikenal sebagai putri yang tidak hanya cantik jelita, tetapi juga berhati baik dan penuh kasih sayang. Namun, kebahagiaan keluarga kerajaan ini terenggut ketika Ratu Mahesa, ibu Anindya, meninggal dunia akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kematian Sang Ratu membawa kesedihan mendalam bagi Raja Arindra. Sang Raja yang dahulu bijaksana dan adil berubah menjadi sosok yang dingin dan sering tenggelam dalam kesedihan. Anindya, yang sangat mencintai ayahnya, berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dan mengembalikan keceriaan Sang Ayah. Namun, segala usahanya seakan sia-sia, Raja Arindra semakin tenggelam dalam kesedihannya dan mengabaikan urusan kerajaan. Sementara itu, di bagian lain kerajaan, seorang penyihir jahat bernama Nandini merencanakan balas dendamnya. Namun, Nandini memiliki dendam lama terhadap keluarga kerajaan karena nanak moyang Anindya pernah mengusirnya dari istana dan mencabut segala kehormatan yang pernah ia miliki. Dengan hati penuh kebencian, Nandini menyusup ke istana dan berhasil mendekati Raja Arindra yang sedang dalam keadaan lemah dengan tipu muslihatnya. Nandini berhasil mengutuk Raja Arindra dengan kutukan yang membuatnya semakin murung dan perlahan-lahan kehilangan kewarasannya. Anindya yang melihat kondisi ayahnya semakin memburuk merasa putus asa. Dalam kesedihannya, ia memutuskan untuk meninggalkan istana dan mencari cara untuk menyembuhkan ayahnya. Dengan tekat kuat, ia berangkat dengan hanya membawa sedikit bekal dan doa dari rakyatnya yang setia. Anindya melakukan perjalanan jauh melintasi hutan lebat, mendaki pegunungan, dan menyeberangi sungai yang deras, semua demi mencari ubat bagi kutukan yang menimpa ayahnya. Dalam perjalanannya, Anindya menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Di hutan, ia harus berhadapan dengan binatang buas dan jebakan yang dipasang oleh para bandit. Namun, dengan keberanian dan kecerdasannya, Anindya selalu berhasil mengatasi semua rintangan tersebut. Ia juga bertemu dengan berbagai orang baik yang memberinya petunjuk dan bantuan. Seorang petani tua memberinya makanan dan tempat beristirahat. Seorang pemburu menunjukkan jalan yang aman. Dan seorang biksu memberikan nasihat bijak yang memberinya kekuatan. Suatu hari, Anindya sampai di sebuah desa terpancil yang terletak di kaki gunung tertinggi di kerajaan. Di sana, ia bertemu dengan seorang tabib tua yang bijaksana. Tabib itu, yang dikenal sebagai Pak Tua Arsa, mendengar kisah Anindya dengan seksama. Setelah merenung sejenak, Pak Tua Arsa memberitahu Anindya bahwa satu-satunya cara untuk mengangkat kutukan adalah dengan menemukan bunga langka yang hanya mekar di puncak gunung tertinggi, yang dikenal sebagai bunga mata hati. Bunga ini hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang hatinya murni dan penuh kasih sayang. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Anindya mendaki gunung tersebut. Perjalanan mendaki gunung bukanlah hal yang mudah. Anindya harus melalui larang curam, hutan belantara, dan cuaca yang tidak bersahabat. Namun, ia terus maju tanpa mengenal lelah, didorong oleh cintanya kepada sang ia dan kenginan kuat untuk menyembuhkannya. Setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya Anindya berhasil mencapai puncak gunung. Di sana, di tengah keindahan alam yang mengukau, ia menemukan bunga mata hati yang memancarkan cahaya lembut. Namun, saat ia hendak memetik bunga tersebut, Nandini muncul dan berusaha menghalanginya. Pertarungan sengit pun terjadi antara Anindya dan Nandini. Dengan keberanian dan ketulusan hatinya, Anindya berhasil mengalahkan Nandini dan mengambil bunga itu. Kembali ke istana dengan bunga langka tersebut, Anindya segera memberikan bunga itu kepada ayahnya. Ajaibnya, kutukan itu pun terangkat, dan Raja Arendra kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia menyadari betapa besar pengorbanan putrinya dan berjanji untuk selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang pantas untuk Anindya. Tidak hanya itu, Raja Arendra juga berjanji untuk memerintah kerajaan dengan lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan hati putrinya. Berita tentang keberanian dan ketulusan hati Anindya segera menyebar ke seluruh pelosok kerajaan. Rakyat Luminara sangat terharu dan bangga memiliki putri seperti Anindya. Kerajaan Luminara kembali damai dan sejahtera, dan Anindya dikenal sebagai putri yang tidak hanya cantik, tetapi juga berjiwa besar dan penuh kasih sayang. Kehidupan Anindya yang penuh dengan kesedihan dan tantangan telah mengajarkan kepada semua orang bahwa dengan ketulusan hati dan keberanian, segala rintangan dapat diatasi dan kebahagiaan sejati dapat diraih. Terima kasih telah menonton!